Sahabat entrepreneur, salam hebat Luar biasa ya, berjumpa lagi pada video kali ini Saya akan sharing tentang satu topik yang sangat luar biasa Yaitu, ilmu menjadi orang hebat Oke teman-teman ya, bagi anda yang sudah masuk ke dalam video kali ini Dan anda belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya Oke, thank you Nah, saya hari ini sedang berada di rumah masa kecil saya Di kampung halaman saya, yaitu di kota Jember ya Dan semalam saya ada membuka perpustakaan kecil saya di rumah ya Karena saya punya hobi membaca Dan saya menemukan satu majalah yang luar biasa teman-teman Yaitu majalah motivasi luar biasa ya Dulu saya sering kali berlangganan majalah ini Karena dalam majalah ini banyak sekali inspirasi dan motivasi Supaya kita terus menjadi orang-orang yang luar biasa di kemudian hari Dan luar biasanya, ya saya bersyukur banget ya Buku yang saya ambil ini, majalah ini Ada gambar Bapak Dahlan Iskan Dan dulu saya hanya membaca tulisannya dari majalah ini Dan minggu lalu berkesempatan untuk belajar dan ketemu langsung bersama beliau Di kota Surabaya Dan pada video kali ini Saya ingin sharing sebuah topik yang juga saya baca dari founder KK Indonesia dan komunitas Yes Yaitu Datuk Dr. Andrew Ho Dimana dalam majalah ini beliau dulu menjadi seorang kolumnis Dan saya akan sharingkan supaya ilmunya ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang dan teman-teman semuanya Judul dari tulisan Datuk Dr. Andrew Ho ini adalah Ilmu Menjadi Orang Hebat Nah beliau menceritakan ya ada 9 poin bagaimana kita bisa menjadi orang yang hebat Dulu saya membaca majalah ini kurang lebih di tahun 2012 teman-teman Ya jadi sekitar 8 tahun yang lalu saya mendapatkan pembelajarannya Dan saya coba terapkan dan ilmunya sangat luar biasa teman-teman Nah apa saja poin tersebut Yang pertama adalah Orang Hebat itu selalu menetapkan impian teman-teman Jadi sebelum kita menjadi orang hebat di masa yang akan datang Langkah pertama Anda harus menetapkan impian Ya karena semua dimulai dari impian yang besar teman-teman Nah ketika kita berani berpikir besar ya Kita akan cepat atau lambat mendekati apa yang kita pikirkan teman-teman Dan yang kedua adalah Membuat keputusan Nah selain kita berpikir besar membuat impian ya Kenapa banyak orang hanya diam di tempat Karena mereka hanya bermimpi Memiliki impian Tetapi hanya sedikit orang yang membuat keputusan Untuk selalu bergerak maju Mendekatkan kepada impiannya Ya dan yang ketiga Ini penting teman-teman yaitu Memupuk keberanian Banyak orang yang ingin punya hidup yang luar biasa Ya setiap orang yang ingin punya hidup yang luar biasa Tentunya akan banyak mengalami tantangan yang luar biasa Melangkah itu pasti ada resiko teman-teman Kita harus memupuk yang namanya keberanian Jadi jangan takut gagal teman-teman Ya takutlah kalau anda tidak berani mengambil Tindakan teman-teman Atau mengambil keberanian untuk bertindak Ya dan yang keempat Anda harus selalu aktif melakukan tindakan teman-teman Ya tidak penting anda hari ini siapa ya Yang penting ketika anda selalu melakukan tindakan-tindakan positif Kecil setiap hari Saya yakin ya Di masa yang akan datang Mr. N. Luhuni mengatakan bahwa Dengan kita bertindak Kita selangkah demi langkah Mendekatkan kita kepada impian kita teman-teman Dan yang kelima ini yang paling penting Harus semangat teman-teman ya Setiap hari harus memulai hidup dengan semangat Katakan saya cinta diri saya Saya sangat bahagia Saya pasti bisa Karena dengan memulai semangat ya Vibrasi kita akan semakin positif Dan apa yang kita dapatkan setiap hari akan juga positif teman-teman Nah yang keenam Ini yang mudah diucapkan Tapi tidak mudah dilakukan Yaitu konsisten Melakukan hal kecil yang positif Tapi setiap hari Konsistensi ini diuji teman-teman Setiap orang hebat Pasti punya ilmu konsisten Ya Ayo belajar untuk menjadi konsisten teman-teman Dan yang ketujuh Rendah hati Nah kita melihat bahwa banyak orang hebat di luar sana Ya tak terkecuali Bapak Dahlan Iskan Ya ini salah satu tokoh bangsa Indonesia Dan Datuk-Datuk Endruho Yaitu guru saya secara pribadi dalam kehidupan dan bisnis Beliau sesukses apapun Beliau punya satu sikap Yaitu rendah hati Yang membawa mereka akan selalu lebih hebat Lebih hebat dan lebih hebat lagi Ya Dan yang kedelapan Ini yang sangat penting Khususnya di era sekarang Zaman now Yaitu Anda harus sigap Dan waspada terhadap arus perubahan Jadi kondisi apapun Kita selalu beradaptasi teman-teman Orang yang hebat Harus selalu beradaptasi Jangan cuma menceritakan kesuksesannya di masa lalu Tetapi bagaimana kita beradaptasi dengan zaman Supaya kita terus Bisa mencetak kesuksesan dan prestasi yang luar biasa Di saat ini Bukan di masa lalu teman-teman Ya Dan yang terakhir Yang ke sembilan Ini yang sangat-sangat penting Yaitu Meningkatkan kekuatan spiritual Ya kalau Dato Andrew Ho Ya Dan mentor saya secara pribadi Yaitu Bapak Chandra Putra Negara Yang salah satu murid dari Dato Andrew Ho Yaitu Bagaimana kita bisa jadi orang yang lebih hebat Jangan melupakan kekuatan spiritual Yaitu dengan God Factor Melakukan 5B 4B untuk God Factor Dan 1B Untuk Human Factor Apa itu 5B Anda bisa temukan ya Video-videonya dari Bapak Chandra Putra Negara Dan dari Dato Andrew Ho Karena beliau adalah salah satu guru saya Yang sudah membagian ilmu-ilmunya Di channel Youtube beliau Ya jadi Singkat cerita teman-teman ya Dengan membaca buku ini 8 tahun setelah saya membaca Di tahun 2012 Saya merasa bahwa Setiap apa yang kita baca Ya Itu akan menjadi satu bibit yang positif Untuk kesuksesan kita setiap hari So teman-teman ya Semoga Video singkat pada video kali ini Bermanfaat ya Karena dengan membaca buku Dan sharing ya Tentunya Anda yang mendengar Saya yakin Akan mendapatkan manfaat yang luar biasa Ya bagi Anda yang mendapatkan Manfaat Silahkan klik like ya Berikan komentar yang positif Dan jangan lupa share Kepada teman-teman Anda Supaya lebih banyak teman-teman Yang mendapatkan manfaatnya Oke Sampai jumpa di video berikutnya Dan selalu salam hebat Luar biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton